Ini kan nanti malam ada pertandingan besar nih Om PSG melawan Manchester City Dua klub kaya nih Om Dan kebetulan PSG baru aja membuat gebrakan Perekrut Lionel Messi nih Om Di kubus PSG Sementara di kubus City ada Pep Guardiola Pelatihnya yang menciptakan Messi Nah ini gimana nih Om Prediksi Om soal pertandingan nanti malam Bagaimana pertarungan antara Messi dan Guardiola Iya saya pikir kan ini kan bukan Messi 10 tahun lalu Atau Messi 15 tahun lalu Ini kan Messi sudah 34 tahun Dan Guardiola udah tau Cara bagaimana meredam City Dan tanpa Messi kemarin kan musim yang lalu Mereka dua kali bermain di semifinal Dan dua kali menang City Jadi Pep sudah punya kedalaman squad yang bagus Kalau bisa melihat Jadi dia gak akan pernah takut Dengan Messi pun dia gak akan pernah takut Karena dia tau bagaimana cara yang baik Dan penampilan Messi juga di PSG juga tidak sebagus Ronaldo Di MU kan Jadi Kurang begitu mengesankan Kemarin di pertandingan terakhir dia tidak dimainkan Mungkin disiapkan di pertandingan melawan City Karena ini pertandingan paling penting Setelah Mereka ditahan imbang oleh Brooks atau Brugge Dengan satu-satu Ini kesempatan bagi PSG untuk bisa menang Nah City kemarin menang besar lawan Leipzig Dengan 6-3 Kalau bicara soal taktik Pasti tetap dengan Falsenainnya Pep Guardiola Mereka Tetap akan mengenalkan di depan Mungkin Grilis Ada Ferran Torres Dan Gapsu Yaitu Gabriel Jesus Yang bisa bergantian dengan Mahrez Ya di tengah juga Memang belum bugar benar Bundawan belum bugar Tapi KDB Kevin De Bruyne Rodri sudah bisa main Sama Bernardo Silva Artinya ini akan bagus Ini pertarungan mereka akan Jadi Lebih Lebih apa ya Mencengangkan itu di tengah Saya melihat Pertarungan yang luar biasa Karena Pochettino sebagai pelatih PSG Juga Punya pemain-pemain Barisan tengah yang kuat Ada Gini Winaldum Ada Ada Herrera disana Andres Herrera Ada Idris Gay Tinggal Gak tau kalau Verratti agak fit Dan sudah bagus Mungkin Verratti bisa dimainkan Tapi mereka masih punya Verratti juga Ada Danilo disana yang bagus Jadi Faktor lini tengah ini Sangat penting Bagi kedua tim Karena Pep Lebih tau Lebih tau Cara bagaimana meredam PSG Nah Pochettino Juga ini kan Bukan pelatih baru Juga bagi PSG Pochettino sudah sering ketemu Ketika di Spurs Sudah sering ketemu Dengan City Jadi tergantung Bagaimana Tergantung Ya Tergantung bagaimana Ramuan taktik Dari kedua tim Tapi kalau melihat dari Formasi City akan tetap bermain Dengan 4-3-3 Tidak akan mengubah Ya Dengan falsenainnya Nah kemudian PSG Pochettino Pasti akan memainkan Dengan 4-2-3-1 Apakah akan menempatkan Satu striker Siapa yang akan di depan Atau bisa melawan Dengan 4-3-3 juga Bisa aja Melawan 4-3-3 Jadi PSG punya Messi Mbappe Neymar Di depan Menakutkan tentunya Iya Nah mereka punya Kedalaman squad yang oke Dari sisi kanan Ada Akraf Hakimi Yang lagi Talk chair Lagi bagus-bagusnya Ya Jadi saya pikir Ini harus berbahaya juga Harus Diantisipasi oleh Back kiri dari City Entah itu Si Chenko yang akan Dimainkan lebih awal Atau Cancelo Yang dimainkan lebih awal Itu tergantung dari Pep Melihat Siapa pemain yang cocok Untuk bermain di Empat back sejajar City di belakang Ya Sekarang sudah ada Aymeric Laporte Sudah oke Jadi Walaupun tidak ada John Stones Yang belum bugar Tapi Dengan Ruben Dias Ini Oke lah punya Bagus lah mereka Untuk bisa Menghadapi Messi dan Bapak Setelah Neymar Prediksinya kira-kira berapa Tandingan nanti malam Sebelum kita bergeser Paling atas bro Ini presentasi Presentasi terbesar Bro Presentasi besar ya Presentasi besar ini Draw Tapi kalau mau menang Saya masih City loh City ya Walaupun main tandang Kalau mau menang Masih City Ya Walaupun main tandang City ya Gak apa-apa Tentang Musim lalu tandang Itu mereka menang telak Iya Iya kan Jadi gak Gak masalah bagi City Kalau bagi Pep itu Tandang-tandang Sama aja bagi Pep Gak ada rasa takut Karena Dia punya pemain Punya stok yang bagus Jadi tidak ada bedanya Kalau dia tarik pemain Dari Starting Eleven dia Masuk pemain baru Itu sama kualitasnya Gitu Jadi dia gak pernah takut Iya kan Serius Diaduk kayaknya ya Mau perlu luar beli gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan Perkayu ini Dihentikan Medcom.id A part of Media Group News Dihentikan Dihentikan Dihentikan